Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi. Pemirsa, ribuan buruh kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka menolak sejumlah poin dalam rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang dinilai merugikan buruh. Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI. Kembali menggeruduk gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada kamis siang. Demo digelar untuk menolak sejumlah poin dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan para pekerat. Demo digelar untuk menolak sejumlah poin dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan mereka. Sejumlah poin yang tidak menguntukkan buruh diantaranya terkait outsourcing atau sistem kerja kontrak, pesangon hingga upah minimum. Sepuluh orang perwakilan buruh kemudian diperkenankan masuk ke gedung DPR. Mereka menyerahkan draft pembahasan RUU Cipta Kerja yang telah dibahas secara tripartrit antara APRINDO, Kading, dan pemerintah. Saya intervensi substansi RUU Cipta Kerja versi pemerintah karena kami melihat beberapa pasal yang memang mendegradasi hak-hak buruh. Jadi kami membawa draft yang sudah pernah didiskusikan selama sembilan hari di tim, kami menyerahkan ke beliau dan kebetulan beliau bersedia menerima kita pagi ini. Ini terbuka menerima masukan dari kawan-kawan serikat pekerja. Dan hari ini kami menerima dari beberapa federasi seperti yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Dan kami juga akan sama-sama ajak untuk bergabung dalam tim kerja bersama untuk membahas klaster tenaga kerjaan sehingga terjadi titik temu. Dan ini undang-undang Cipta Kerja ini adalah akan menjadi undang-undang kita semua, bukan cuma punya satu golongan. Sejauh ini, DPR telah menerima berbagai masukan terkait RUU Cipta Kerja yang tengah dibahas di mana legislasi DPR. Dari Jakarta, di Samora, Jekasamsa, Anyus melaporkan. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada dua politikus vokal, Fahri Amzah dan Fadlizon. Selain itu, 22 tenaga medis yang gugur saat bertugas di tengah pandemi COVID-19 juga menerima tanda jasa. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan Republik Indonesia kepada 53 penerima di Istana Negara Jakarta. Dalam upacara penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia, hadir dua politikus vokal yang kerap mengkritik pemerintahan, Fahri Amzah dan Fadlizon. Keduanya menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Nararia. Penghargaan ini diberikan kepada warga sipil yang berjasa kepada negeri dalam bidang tertentu. Fadli dan Fahri mendapat penghargaan karena dianggap berjasa saat menjabat sebagai wakil rakyat pada periode 2014 hingga 2019. Presiden menyatakan pemberian penghargaan kepada Fadli dan Fahri adalah bentuk demokrasi. Berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Amzah, berteman baik dengan Pak Fadlizon. Selain itu penghargaan juga diberikan kepada 22 dokter dan perawat yang gugur setelah berjuang karena pandemi COVID-19. Sembilan tenaga medis diberikan penghargaan bintang jasa Pratama dan 13 tenaga medis mendapatkan bintang jasa Nararia. Tahun ini tanda jasa medali kepeloporan dan tanda kehormatan yang diberikan terdiri atas bintang maha putra, bintang jasa, bintang penegak demokrasi. Penganugerahan ini berikan rutin jelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Tim Liputan AINews melaporkan. Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar Gladi Bersih Sidang Tahunan MPR RI 2020. Sidang akan digelar Jumat hari ini dengan sejumlah pembatasan. Dua MPR RI dan dua DPR RI. Petugas Kesekretariatan Jenderal MPR, DPR dan DPD menggelar Gladi Bersih Sidang Tahunan MPR 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang Tahunan MPR akan digelar pada 14 Agustus. Agenda Sidang Tahunan ini digelar bersamaan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta pidato kenegaraan Presiden Jokowi Dodo dalam menyampaikan perancangan APBN 2021. Akan ada pembatasan tamu yang hadir. Rencananya, durasi juga akan dipersingkat. Selain itu, semua anggota DPR yang datang dipastikan telah menjalani swab tes untuk keamanan. Itu sudah menjalani wajib swab tes untuk menjaga keamanan semua. Seperti juga para rekan-rekan wartawan dan juga para pengamanan semua melakukan swab tes mematuhi protokol COVID yang akan diterapkan selama acara berlangsung. Adil di ruangan tidak terlalu banyak, saya pikir cuma sekitar mungkin 300-an gitu. Tidak semua pimpinan lembaga diundang dan tidak ada kepala daerah yang diundang. Jadi kita memang menetapkan protokol COVID, tetapi secara virtual undangan-undangan itu tetap dilakukan untuk supaya undangan-undangan yang ingin mengikuti prosesi pidato kenegaraan dan pertanggung jawaban dan pidato dari ketua DPR bisa mengikuti. Sidang tahunan MPR tahun 2020 ini akan digelar dengan dua tahap. Tahap pertama dimulai pukul 9 pagi dengan pembukaan hingga pidato presiden mengenai kinerja lembaga-lembaga negara dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sidang kembali dilanjutkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ketua DPR akan berpidato dan membuka masa persidangan tahun 2020-2021. Di sesi ini Presiden Jokowi juga akan menyampaikan APBN tahun 2021 beserta notak keuangan. Dari Jakarta, Tim Liputan ANYUS berporkan. Presiden Jokowi Dodo mengukuhkan delapan anggota paski beraka yang akan bertugas saat HUD RI ke-75 di Istana Merdeka 17 Agustus mendatang. Pengukuhan digelar secara serentak dengan pengukuhan paski beraka tingkat provinsi. Pengukuhan delapan paski beraka digelar siang kemarin di Istana Negara. Apapun yang menjadi, ada pun maksud kami yang menjadi komandan upacara pengukuhan yaitu Dea Lukita Andriana Paski Beraka dari Jawa Timur. Presiden Jokowi Dodo kemudian membacakan teks pengukuhan paski beraka. Usai dikukuhkan, delapan orang paski beraka resmi menyandang status baru sebagai paski beraka nasional 2020. Saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2020. Selanjutnya, kepada para Gubernur di 34 provinsi, saya persilahkan mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas di provinsi masing-masing. Semoga Tuhan yang mahu kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Bakal pasangan calon dari jalur independen untuk Pilkada Surakarta, Bagyo Wahyono dan Efek Subarjo membantah bahwa mereka adalah pasangan settingan atau rekayasa. Pasangan Bagyo optimistis bisa memberi perlawanan bagi Gibran di Pilkada Surakarta. Pasangan Bagyo Wahyono dan Efek Subarjo yang mencoba ikut Pilkada Surakarta melalui jalur independen terus berusaha untuk mendulang suara dari kalangan masyarakat bawah. Meski akan melawan putra sulung Presiden Jokowi Dodo yaitu Gibran Raka Buming Raka, pasangan Bagyo optimis bisa mendulang suara dan tidak gentar. Bahkan tuduhan settingan atau pas lontrekayasa ditepis pasangan yang berlatar belakang penjahit dan ketua RW ini. Juga masalah settingan kan kebunik kan dihujudu tau mas, itu dianggap settingan. Kalau settingan kan mesti patah dengan patah, bukan dengan RT, RW sama penjahit, jatuh kan ibah mereka yang dicampunyak. Jadi besar mas, kalau hanya nyeteng dengan RW itu kan lucu lah, itu kan cedas lah kita. Kita tuh ngecilin lah mas, karena nyeteng ya, nge-fokusin punya patah besar mas. Saat ini pasangan jalur independen Bagyo Wahyono dan Efek Suparjo alias Bajo baru lolos tahap penyerahan syarat dukungan di KPU. Mereka harus melewati beberapa tahap verifikasi lagi untuk bisa mendaftar secara resmi menjadi peserta pilkada Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Sepyantoro, Ainews melaporkan. Akibat pandemi global, perekonomian Inggris menurun drastis, terutama pada sektor perdagangan dan jasa. PHK masal menimpa ratusan ribu warga Inggris. Informasi mancanegara akan kami hadirkan, usai jeda. Terima kasih telah menonton!